Al-Fatihah 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 Subhanallah Beliau membela Binekatung Galika Empat pilar Negara Indonesia Masya Allah Jadi Al-Quran ini Kitab suci Kita tidak rela Al-Quran diinjak-injak Dan Al-Quran Dari awal sampai akhir Melarang kita Muslim Mengangkat Non-Muslim Sebagai pemimpin Tidak boleh diangkat Yang membela Non-Muslim Untuk menjadi pemimpin Itu hanya orang munafiq Orang munafiq Ma'lumun nifak Munafiq yang jelas-jelas Kemunafiqannya Dia lebih kafir Dari orang kafir Walaupun dia sholat Munafiq itu lebih kafir Dari orang kafir Cuman bedanya KTP-nya Islam Tentu buka surat An-Nisa Apa kata Allah Tentang orang munafiq itu Innal munafiqina Fiddarkil Asfali Minanar Sesungguhnya Orang-orang munafiq Itu berada di Neraka Yang paling bawah Di keraknya neraka Tadi pagi Saya baca Al-Quran Sampai di surat An-Nisa Subhanallah Di ayat-ayat terakhir Surat An-Nisa Antum Jangan gerak aja Bingungkan yang lainnya Kalau Mau Nothing Boleh Tapi jangan gerak terus Iya Yang lainnya Kasian Bingung nanti Bingung tak Antum Iya Coba nanti Antum buka surat An-Nisa ya Di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah berbicara Tentang Larangan Mengangkat Orang kafir Sebagai pemimpin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga berbicara Tentang Orang Islam itu Tidak boleh Menyembunyikan Ilmu Tidak boleh Menyembunyikan ilmu Artinya Kita harus ngomong Kita harus ngomong Harus terangkan Sekarang ini ulama Harus ngomong semuanya Jangan takut Kalau takut berarti Apa dia? Menyembunyikan ilmu Menyembunyikan ilmu Karena apa? Menyembunyikan ilmu Karena faktor Materi Duniawi Jadi orang menyembunyikan ilmu Itu karena faktor Materi duniawi Karena takut Dunianya Terancam Dan itu Diancam Keras oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sebentar ya Itu ayat-ayatnya Nyambung semuanya Ya Baik Itu ada di surat Ali Imran Yaktumu nama Al Ya Ya Pokoknya intinya bahwasanya Orang yang punya ilmu Harus disampaikan ilmunya Jangan libu umat Ini kan sudah menjelang Berarti Islam itu Ikut-ikutan politik Semuanya orang berpolitik Tidak ada orang Tidak berpolitik Percaya gak antum? Tidak ada orang Tidak berpolitik Percaya gak antum? Ketika ada orang Mengatakan kami Tidak berpolitik Sebenarnya dia sedang berpolitik Politiknya apa? Politik tidak berpolitik Gak ada orang gak berpolitik Semua orang berpolitik Yang bilang gak berpolitik Berarti dia sedang berpolitik Politiknya adalah politik tidak berpolitik Allahu Akbar ya banyak doa Doakan pemimpin-pemimpin negeri kita diberi hidayah oleh Allah Doakan Habib Rezik Oleh Allah dijaga, dilindungi, dipelihara Kita banyak berdoa terutama waktu-waktu mustajab, waktu sujud Siapapun yang membuat makar di negeri kita Makarnya balik kena dia sendiri Dia rugi sendiri Terpongkar kedoknya, terpongkar aibnya Kemudian si penista Al-Quran itu Yang kemarin ketika di pengadilan nangis Yang kemudian muncul istilah air mata Buaya Memang betul, dia gak menyesal Gak menyesal sama sekali Buktinya kemarin baru wawancara di Al-Jazeera Dia malah ngurui orang Islam lagi Tentang tafsir Al-Ma'idah 51 Berarti dia gak nyesal Dia ngurui kita Nanti minta maaf Kemarin dia menghina ke Hazi Ma'ruf Amin Dia yang sepuh Dihujat, dicacimaki Sekarang minta maaf lagi Kita dibuat mainan kita itu Enaknya itu loh Allahu Akbar Yang banyak doa untuk negeri kita Betul Yang banyak doa betulan Karena kita gak tau diantara kita yang doanya dikabalkan Allah itu siapa Terutama waktu-waktu mustajab Solat tahajud Waktu sujud yang banyak doa Doakan pemimpin-pemimpin negeri kita dapat hidayah Kalau memang mereka layak mendapat hidayah Kalau mereka tidak lagi layak mendapat hidayah Doakan Diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk si penista Al-Quran Sepertinya dia sudah menjadi sosok Abu Lahab Dia menjadi sosok Abu Lahab Dan dia menjadi tolak ukur Kita berada di posisi mana Posisi mendukung ulama Insya Allah di akhirat kumpul ulama Posisi mendukung penista Al-Quran Di akhirat kumpul penista Al-Quran Antum mau kumpul Ahok di neraka Pilih Ahok Masuk neraka antum dengan Ahok Iya Karena milih dia berarti satu hati dengan dia Kumpul dengan dia Kalau saya milih kumpul ulama saja Daripada kumpul dia di neraka Subhanallah Mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita Tidak sampai terjadi apa-apa Kalau ada yang niat-niat makar Niat-niat jahat Rugi sendiri dia Kena sendiri Terbongkar aibnya Dan terhinakan dunia akhirat Insya Allah Mudah-mudahan Indonesia Masih ada penduduknya Masih ada rakyat Indonesia Mudah-mudahan Mudah-mudahan ini hanya Nunggu waktu saja Nunggu waktu yang tepat Untuk kita bertindak Insya Allah Dan mudah-mudahan Tidak sampai terjadi seperti Suriah Allahumma Amin Kalau kita bicara suriah Suriah kan hancur sekarang Yang menang siapa Yang kalah siapa Yang menang siapa Yang kalah siapa Suriah itu Secara umum Semuanya kalah Secara umum Secara umum semuanya kalah Suriah itu kan Hancur negaranya Haliput seperti itu Secara umum Semuanya kalah Tapi kalau kita bicara Antara rakyat Dengan Pemerintah tirani Yang menang siapa Masih menang rakyat Masih menang rakyat Kok bisa Iya Karena dulu Bashar Assad Menguasai suriah Secara Total Sekarang wilayah dia Sudah banyak yang Lepas Dikuasai oleh Rakyat Mujahidin Jadi kalau hitung-hitungan Kalah menang Antara Bashar Assad Dengan rakyat Dengan Mujahidin Masih menangan Mujahidin Dulu Bashar Assad Muasai semuanya Sekarang Mujahidin yang banyak Muasai wilayah Hanya mungkin kota-kota besar Yang dikuasai oleh Bashar Assad Cuma kita tidak ingin Indonesia Seperti itu Na'udhu Billah Kita tidak ingin ya Mudah-mudahan NKRI Selalu dijaga oleh Allah Dilindungi oleh Allah Dan mudah-mudahan Kedepan nanti Para ulama Umar Dan rakyat Bisa saling cinta Saling menasehati Saling kasih sayang Bukan saling benci Bukan saling hujat Bukan saling cari kesalahan Bukan saling bongkar aib Itu keinginan kita Dan mudah-mudahan Keinginan kita Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para pembuat makar Yang berniat membuat makar Yang berniat ngerusak Negeri ini Dia dikecewakan oleh Allah Dia dihinakan oleh Allah Semua niatnya Dibongkar oleh Allah Dan dia pun Terhinakan di dunia Dan di akhirat Allahumma Amin Sekali lagi Jangan lupa Yang banyak doa Untuk negeri kita Sebut negeri ini Indonesia Insya Allah Mudah-mudahan Panah-panah Yang kita lemparkan Di akhir malam Tidak akan meleset Insya Allah Baik kita kembali Ke adab Etika membaca Al-Quran Disitu poin yang pertama An yakuna Dan tempatnya Serta telah bersiwat Subhanallah Betapa sucinya Al-Quran ini Betapa sucinya Al-Quran Jadi kalau membaca Al-Quran itu Harus suci dari Hadat besar Dan hadat kecil Kalau hadat besar Iya Kalau hadat kecil Paklah ulama berbeda pendapat Apakah wajib Wuduk dulu Atau sunnah Yang jelas Semuanya sepakat Disyariatkan Wuduk dulu Jadi mau pegang Al-Quran Wuduk dulu Ini kitab suci Al-Quran kitab suci Kalau antem ingin Sesuatu yang suci Di dunia Itu Al-Quran itu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ditambah Tambahi Tidak dikurang-kurangi Siapapun yang berusaha Merusak Al-Quran Terbongkar gedoknya Sepanjang masa Kemudian juga Dianjurkan pula Ketika Mau baca Al-Quran itu Pakaiannya Yang suci Yang bersih Dikondisikan Kemudian juga Badannya Yang bersih Tempatnya Yang bersih Yang suci Ini untuk Mengkondisikan Kemudian juga Bersiwak Mulutnya juga Bersih Jadi bersiwak itu Sunnah Di antaranya Sangat ditekankan Di beberapa Posisi Beberapa Keadaan Di antaranya Ketika Anda Mau baca Al-Quran Kalau antaranya Siwak itu Dari Batang Pohon Arab Ya pakai itu Kalau tidak ada Siwak Di kamar mandi Gosok Gigi dulu Supaya kita Baca Al-Quran Gigi kita Bersih Mulut kita Baunya wangi Untuk menghormati Al-Quran Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang kedua An yakhtara Al-makan Al-hadi'a Wa zaman Al-munasiba Fadhalika Ad'a Ila Istima'i Himmatihi Wasofa'i Kalbih Hendaknya Memilih tempat Yang tenang Dan waktu Yang pas Karena hal tersebut Lebih mendatangkan Konsentrasi Dan jiwa Yang lebih tenang Jadi tempatnya Tempat yang tenang Ini lebih khusyuk Kita kalau membaca Dan itu bisa kita dapatkan Kalau Malam Di akhir Malam Coba Antum Bangun Misalnya jam 2 Atau jam 3 Baca Al-Quran Nikmatnya bukan main Atau bukan baca Tapi mendengarkan Mendengarkan muratal Antum setel tip Tapi gak usah Keras-keras Supaya gak nganggu orang Dengarkan sendiri Jam 2 Jam 3 malam Oh Masya Allah Terserah suaranya Siapa yang antum mau Yang antum suka Boleh suaranya Syekh Sudes Syekh Surem Syekh Sa'ad Al-Ghamidhi Taufik As-Sair Syekh Salah Al-Budar Atau siapa Terserah antum pilih salah satu Dengarkan jam 3 malam Allah Luar biasa Apalagi antum faham Artinya Wah masuk ke dalam Hati yang paling dalam Saya kalau dengar Al-Quran Kalau saya yang telah Al-Quran ya Suaranya siapa saja Para imam-imam muratal itu Hati saya yang paling dalam Sedalam-dalamnya mengatakan Ini adalah firman Allah Ini adalah kalam Allah Ini bukan ucapan manusia Ini bukan bikinan manusia Ini firman Allah Ini firman Allah Hati saya paling dalam bilang seperti itu Memang betul Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dulu Pernah Pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi salam Ada orang-orang kafir Yang merakukan Al-Quran Mereka bilang Al-Quran bikinannya siapa Bikinannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ta'ala Oleh Allah ditantang Mengguh silakan Hantum catat ayat-ayatnya Nanti Hantum buka di rumah Hantum Ketika mereka nuduh Al-Quran ini Bikinannya Nabi Muhammad Oleh Allah ditantang mereka Bahkan tantangan Allah bertahap Sampai akhirnya mereka tidak bisa Untuk membuktikan bahwa ini adalah bikinan Nabi Muhammad Mau tidak mau mereka harus Ya percaya ini adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Al-Israq Surat 17 Ayat 88 Itu yang pertama Surat Al-Israq Surat 17 Ayat 88 Katakanlah Seandainya manusia dan jin Kumpul semuanya Untuk membuat Seperti Al-Quran ini Mereka tidak akan bisa Walaupun manusia dan jin Saling bantu-membantu Tolang-menalang Bahu-membahu Tidak akan bisa Ini tantangan yang pertama Manusia dan jin Kumpulkan semuanya Ahli sastra Ahli bahasa Yang mana jamannya Nabi Muhammad Mereka adalah Pala ahli bahasa Ahli sastra Bahkan disana ada Lomba-lomba puisi Lomba-lomba syair Jangan ada musim-musim Musim-musim pasar Di sub Ugat Pasar-ugat Pasar yang lainnya Musim kumpul tahunan Mereka Lomba Adu puisi Nanti yang puisinya menang Puisinya digantungkan di Ka'bah Ini gak ada Ini kena dengan Al-mu'alaqat Al-asyar Sepuluh puisi Yang digantungkan di Ka'bah Karena hebatnya Ditantang oleh Allah Ayo kumpulkan manusia dan jin Semuanya Saling bantu-membantu Tolong-menolong Membuat Seperti Al-Quran 30 juz 114 surat Bisa apa anda? Hasilnya? Tidak bisa Allah mendorunkan Tantangannya Surat Hud Surat 11 Ayat 13 Ya surat Hud Surat 11 Ayat 13 Am yakulu naftarah Kul fa'tu pi asri Suwarim mitli Muftarayat Wadu'u man istatu'atum Min dunillah In kuntum Sadiqin Am yakulu naftarah Apakah mereka mengatakan Iftarah Muhammad mengada-adakan Al-Quran Muhammad Ngarang Al-Quran Muhammad Buat sendiri Al-Quran Oleh Allah Ditantang Kamu buat 10 surat aja Gak usah banyak-banyak 10 surat kamu buat Yang seperti Al-Quran Dan kamu minta tolong Siapa saja Terserah kamu Selain Allah Minta tolong Siapa saja Kalau tuduhanmu benar Ini bikinan Nabi Muhammad S.A.W Berarti kamu juga bisa Bikin Allah minta mereka Bikin berapa 10 Gak banyak-banyak Yang pendek-pendek juga Gak apa-apa 10 aja Seperti surat Al-Quran Gak apa-apa Kamu bikin 10 Bisa gak kamu Ternyata hasilnya adalah Tidak bisa Akhirnya Allah S.W.T Menurunkan tantangannya Laki Surat Al-Baqarah Surat 2 Ayat 23 Al-Baqarah Surat 2 Ayat 23 Kalau kamu raku-raku Terhadap Al-Quran Yang kami turunkan Kepada hamba kami Nabi Muhammad S.A.W Maka kamu buat saja Satu surat Satu surat Tidak banyak-banyak Di situ ada kata-kata Perhatikan Faktu bissuratim Mim mitlih Mim mitlih Itu maknanya dua Yang pertama Kamu buat Satu surat Seperti Al-Quran Makna yang kedua adalah Kamu buat Satu surat Dari orang Yang seperti Nabi Muhammad S.A.W Bagaimana beliau? Beliau adalah seorang yang ummi Tidak bisa baca Tidak bisa nulis Kamu buat Satu surat Seperti Al-Quran Dari orang yang Seperti Nabi Muhammad S.A.W Satu surat saja Tidak banyak-banyak Seperti Al-Ikhlas Surat pendek Kamu minta tolong Siapa saja Boleh selain Allah Kalau memang Tuduhanmu benar Itu buatan Nabi Muhammad S.A.W Berarti kamu bisa Membuat Ternyata Satu surat pun Tidak bisa Ada Musailamah Al-Qadhab Yang aku jadi Nabi itu Dia pernah suatu hari Bilang kepada teman-temannya Telah turun Kepadaku Surat Tadi malam Turun surat Kepadaku Suratnya adalah Surat Al-Wabru Mal-Wabru Kelinci Taukah kamu Kelinci Tentang Kelinci Yang diberitahu Bilang apa Demi Allah Kamu tahu Kalau saya Tidak percaya Demi Allah Kamu sendiri Tau Kalau saya Tidak percaya Ini Kamu Biar kamu Binatang Kelinci Dadahnya besar Telinganya Lebar Ini bukan Kebun binatang Maunya Niru surat Al-Fil Surat Al-Fil Bukan Kebun binatang Itu cerita Tentang Pasukan bergajah Yang dihancurkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Satu surat Tidak bisa Akhirnya Allah Menurunkan Tantangannya Paling akhir Surat At-Tur Surat 52 Ayat Nomor 34 Surat At-Tur Surat 52 Ayat 34 Fal-ya'tu Bi-hadithim Mithlih Ingkanu Sadiqin Silahkan Mereka Datangkan Satu Ayat Saja Seperti Al-Quran Kalau memang Tuduhan mereka Benar Ini bikinan Muhammad Mereka bisa Bikin Satu Ayat Hasilnya Tidak Bisa Tidak Bisa Berjumat Apalagi dari Orang seperti Nabi Muhammad Yang Ummi Diantara Hikmah Allah Menjadikan Nabi Muhammad Itu Ummi Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Nulis Tidak Hikmah Supaya Kita Tidak Bisa Menuduh Nabi Muhammad Itu Bikin Al-Quran Karena Kalau Nabi Muhammad Bisa Baca Bisa Nulis Kita Nuduh Nanti Muhammad Itu Bikin Sendiri Dia Ngerepek Dari Kitab-kitab Terdahulu Dia Ngerepek Dari Kitab Taurat Injil Beliau Adalah Seorang Nabi Yang Ummi Tapi Beliau Tau Segala Galanya Berarti Dari Mana Dari Allah Nanti Anda Buka Surat Al-Angkabut Surat Ke 29 Ayat 48 Wama Kuntatatlu Min Qobli Min Kitab Wala Takhutuhu Biaminik Idall Lartabal Mubutilun Engkau Wahai Rasulullah Muhammad S.A.W. Tidak Pernah Baca Buku Sebelumnya Tidak Pernah Baca Kitab Apapun Sebelumnya Dan Kamu Juga Tidak Bisa Nulis Tidak Pernah Nulis Kalau Kamu Pernah Baca Bisa Baca Dan Kamu Bisa Nulis Maka Orang Yang Ragu Punya Alasan Untuk Ragu Ini Yang Ragu Tidak Punya Alasan Untuk Ragu Berarti Beliau Adalah Benar Benar Utusan Allah S.W.T. Dan Al-Quran Dijaga Oleh Allah Allah Berfirman Di dalam Surat Al-Hijir Ayat Nomor Sembilan Sesungguhnya Kami Yang Menurunkan Al-Quran Dan Sesungguhnya Kami Yang Pasti Menjaga Al-Quran Sepanjang Sejarah Orang Yang Mau Ngerusak Al-Quran Nambah Nambah Yang Ngurangi Mutar Balik Terbongkar Kedok Jangankan Sengaja Tidak Sengaja Pun Ketahuan Fabrik Peristakan Al-Quran Ketika Nyetak Ada Al-Quran Kurang Satu Titik Satu Titik Kurangnya Ketahuan Atau Tidak Ketahuan Ini Di antara Bentuk Penjagaan Allah S.W.T. Pernah Ada Seorang Yahudi Namanya Doktor Anis Soros Dia Punya Proyek Besar Untuk Membuat Al-Quran Palsu Yang Diberi Nama Al-Furqan Isinya Al-Quran Diacak Kacak Sama Dia Hasilnya Dia Keluar Uang Banyak Tidak Satupun Orang Yang Percaya Subhanallah Jadi Al-Quran Ini Benar Benar Firman Allah S.W.T. Kalau Antum Ingin Kitab Yang Suci Cuman Al-Quran Saja Mungkin Ada Yang Tanya Kok Bisa Al-Quran Itu Seperti Ini Padahal Dulu Turunnya Kepada Nabi Muhammad S.W.T. Kan Berangsur Angsur Selama 23 Tahun 13 Tahun Di Mekah Dan 10 Tahun Di Madinah Bagaimana 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 Sejarahnya Kok Bisa Kayak Gini Al-Quran Ya Mari Ini Penting Juga Kalau Ada Orang Buat Kita Raku Raku Kita Bisa Jawab Nanti Sejarah Kodifikasi Al-Quran Sejarah Pengumpulan Penulisan Dan Penyusunan Al-Quran Itu Ada Tiga Tahapan Tahapan Yang Pertama Fih ahli An-Nabi Sallallahu Alihi Wa'ala Al-Ali Sallam Pada Masa Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa'ala Al-Ali Sallam Pada Zaman Nabi Dulu Al-Quran Lebih Banyak Di Dada Manusia Lebih Banyak Di Dada Manusia Karena Mereka Hafalannya Kuat Memorinya Kuat Kemudian Juga Karena Sedikit Yang Bisa Baca Tulis Kemudian Juga Karena Sedikit Tersedia Alat Alat Tulis Ini Pada Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa'ala Alih Sallam Jadi Lebih Bertumbuh Kepada Hafalan Di Dada Alat Tulis Sedikit Kalau Toh Ditulis Itu Alat Tulis Yang Alakadarnya Di Pelepah Daun Kurma Di Kulit Di Batu Dan Misalnya Ini Pada Masa Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa'ala Alih Sallam Yang Kedua Adalah pada Masa Sahabat Abu Bakar Afiddi Radiyallahu Ta'ala Khalifatu Rasulullah Sallallahu Alihi Wa'ala Sallam Tepatnya Pada Pada Tahun 12 Hijriah Ceritanya Waktu itu Ada Sebuah Peperangan Namanya Perang Al-Yamamah Jadi Perang Al-Yamamah Yang Mana Pada Perang Al-Yamamah Itu Banyak Para Hufadul Quran Yang Terbunuh Jadi Banyak Penghafal Al-Quran Yang Terbunuh Termasuk Salim Salim Ini Pembantunya Sahabat Abu Hudhaifah Salim Ini Termasuk Sahabat Yang Direkomendasikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Untuk Mengambil Al-Quran Dari dia Kamu Ambil Al-Quran Dari Salim Dia Juga Terbunuh Di Perang Al-Yamamah Banyak Terbunuh Lalu Sayyidina Umar Ibnul Khattab Radiyallahu Ta'alan Datang Kepada Sayyidina Abu Bakar Wahai Abu Bakar Kamu Kumpulkan Al-Quran Ini Banyak Para Hufad Al-Quran Yang Terbunuh Para Kurro Banyak Yang Terbunuh Kamu Kumpulkan Al-Quran Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu Ta'alan Mula-mula Tidak Berani Tidak Berani Dulu Nabi Saya Tidak Pernah Mengumpulkan Masa Saya Ngumpulkan Tidak Berani Lalu Sayyidina Umar Tetap Kumpulkan Ini Penting Demi Umat Ini Sampai Akhirnya Allah Melapangkan Dada Sayyidina Abu Bakar Lalu Dibuatlah Proyek Besar Untuk Mengumpulkan Al-Quran Yang Diantaranya Dikepalai Oleh Salah Seorang Sahabat Yang Termasuk Penulis Wahyu Nabi Muhammad Zaid Bin Thabid Jadi Cuma Mengumpulkan Ditulis Dituliskan Orang-orang Yang hafal Ditulis Semuanya Sudah Dituliskan Terkumpul Al-Quran Tapi Belum Tersusun Baru Terkumpul Baru Dituliskan Dan Dikumpulkan Belum Disusun Disimpan Di rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq R.T Sampai Beliau Wafat Lalu Disimpan Di rumahnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab Amirul Muminin Khalifah Yang kedua R.T Sampai Beliau Wafat Lalu Disimpan Di rumahnya Sayyidatuna Hafsah R.T Puteri Sayyidina Umar Dan Juga Istri Rasulullah Muhammad S.A.W Ummul Muminin Disimpan Di rumahnya Sayyidatuna Hafsah Kemudian Tahapan Yang ketiga Adalah Pada Masa Amirul Muminin Uthman Ibn Uffan R.T Anhu Tepatnya pada Tahun 25 Hijriah Pada Waktu itu Para sahabat Yang memegang Mushaf Al-Quran Itu Masing-masing Punya Versi Mushaf Susunannya Sendiri-sendiri Jadi Ini punya Mushaf Al-Quran Versi Susunannya Dia Ini Punya Versi Susunannya Dia Ini Punya Versi Susunannya Dia Susunannya Berbeda-beda Kemudian Sahabat Hudhaifah Ibn Liyaman R.T Mendatangi Sahabat Uthman Bin Affan R.T Setelah Penaklukan Armenia Dan Azerbaijan Sahabat Hudhaifah Takut Waduh Bahaya Ini Kalau Gini Nanti Sahabat Hudhaifah Mengatakan Ya Amir Al-Mu'minin Adrik Hadihil Umah Obla An Yakhtalifu Fil Kitab Ikhtilaf Al-Yahud Wal-Nasara Wahy Amir Al-Mu'minin Selamatkan Umat Ini Sebelum Umat Ini Berbeda Pendapat Tentang Al-Quran Seperti Perbedaannya Yahudi Dan Nasrani Yahudi Nasrani Punya Versi Banyak Injil Injil Versi Itu Macam Macam Jangan Sampai Islam Seperti Itu Sayyidina Hudman Radiyallahu Ta'alan Diberimasukkan Oleh Siapa Tadi Sahabat Udaifah Sahabat Istimewa Sahabat Yang menjadi Tumpuan Rahasia Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Lalu Sahabat Hudman Mengumpulkan Para Sahabat Diantaranya Sahabat Zed Bin Thabit Tadi Dan Yang Lain Untuk Mengambil Mus'hab Di rumahnya Siapa Tadi Di rumahnya Sayyidina Hafsah Radiyallahu Ta'ala Diambil Disalin Kembali Lalu Dikembalikan Ke Sayyidina Hafsah Nah Kemudian Oleh Sayyidina Hudman Sekarang Disusun Disusun Seperti Arahan Nabi Dulu Jadi Nabi Dulu Itu kan Ngomong Kalau turun Ayat ini Ayat ini Masukkan disini Surat ini Ayat ini Masukkan disurat ini Disusun Lalu Jadilah Seperti sekarang ini Yang diberi nama Mus'haf Uthmani Mus'haf Uthmani Yang disusun oleh Sahabat Uthman Bin Affan Radiyallahu Ta'ala Anhu Yang disetujui oleh Semua Sahabat Tidak ada Khilafiah Semua Sahabat Setuju Semua Sahabat Senang Semua Sahabat Muji Sahabat Uthman Semua Sahabat Mengakui Ini diantara Jasa Sahabat Uthman Terhadap Al-Quran Sampai-sampai Sayyidina Ali Radiyallahu Ta'ala Anhu Hamirul Muminin Dari kalangan Ahlul Bait Bagaimana Diriwayatkan oleh Abu Dawud Sayyidina Ali Mengatakan Wallahi Kata Sayyidina Ali Demi Allah Dia adalah Uthman Melakukan Terhadap Mushaf Al-Quran Yang dia Lakukan itu Melainkan Di depan Kami Semuanya Di depan Kami Semuanya Uthman Mengatakan Aku Berpendapat Mengumpulkan Manusia Di atas Satu Mushaf Saja Sehingga Tidak Terjadi Perpecahan Tidak Jadi Perbedaan Tentang Mushaf Itu Lalu Kami Menjawab Kata Sayyidina Ali Sungguh Baik Pendapat Anda Itu Jadi Semua Sahabat Setuju Lalu Dikenah Dengan Mushaf Uthman Itu Sejarahnya Jadi Al-Quran Dari Langit Seperti Itu Beda Pada Jaman Sayyidina Abu Bakar Dan Sayyidina Uthman Bedanya Dimana Letaknya Letak Bedanya Dimana Dimana Pada Jaman Sayyidina Abu Bakar Dikumpulkan Dikumpulkan Saja Belum Disusun Pada Jaman Sayyidina Uthman Sudah Disusun Seperti Ini Yang Mana Kemudian Ada 114 Surat Yang Surat Nomor Satu Adalah Surat Al-Fatihah Surat Nomor Dua Adalah Surat Al-Baqarah Nomor Tiga Ali Imran Nomor Empat Nisa Sampai Surat Terakhir Adalah Surat An-Nas Nah Sekarang Pembahasan Lagi Ini Faedah Perlu Pendah Ini Perlu Penting Sekali Mengenai Susunan Al-Quran Itu Para Ulama Mengatakan Susunan Al-Quran Ada Tiga Tartibul Quran Ada Tiga Yang Pertama Tama Adalah Tartibul Kalimat Susunan Kata Perkata Kata Perkata Alhamdul Lillahi Rabbi Al-Alamin Itu Kata Perkata Susunan Kata Perkata Ini Adalah Hada Thabitun Bin Nassi Wal Ijma' Ini Berdasarkan Dalil Dan Ijma' Memang Dari Allah Harus Gitu Gak Boleh Dirubah Robah Jadi Gak Boleh Orang Haji Itu Lillahi Alhamdul Rabbil Alamin Gak Boleh Harus Kata Katanya Urut Kayak Gitu Kemudian Yang Kedua Adalah Tartibul Ayat Susunan Ayat Alif Lamim Ayat Satu Dalikal Kitab Bula Ray Bafi Huda Lil Mut Takin Ayat 2 Dan Sampai Ayat 286 Susunan Ayat Ayat Ini Juga Menurut Para Ulama Hadata Bitun Bin Nassi Wal Ijma Ini Harus Gitu Gak Boleh Dirubah Robah Karena Nabi dulu Selalu Bilang Ayat Ini Masukkan Di Surat Ini Masukkan Di Surat Ini Jadi Ayat Gak Boleh Dirubah Rubah Jadi Kalau Ngaji Ayat Harus Urut Seperti Itu Gak Boleh Misalnya Orang Itu Ngaji Baca Al-Fateha Maliki Yaum Iddin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Alhamdulillahi Rabbil Al-Alimin Masuk Penjara Akhirnya Kenapa Menista'al-Quran Menista'an Itu Jadi Gak Boleh Ayatnya Harus Urut Itu Dari Allah Kayak Gitu Gak Boleh Dirubah Rubah Kemudian Yang Ketiga Adalah Tartibus Suwar Urutan Surat Yang Pertama Surat Al-Fateha Kedua Al-Baqarah Ketiga Al-Imron Dan Seterusnya Ini Adalah Ini Memang Ijtihad Para Sahabat Surat Surat Pertama Turun Apa Ikro Kenapa Gak Ditaruh Surat Nomor Satu Ini Adalah Ijtihad Para Sahabat Jadi Susunan Surat Itu 1-114 Itu Ijtihad Para Sahabat Ijtihad Sahabat Sehingga Orang Ngaji Tidak Urut Tidak Apa Misalnya Ngaji Pertama Surat Al-Kahfi Terus Kedua Surat Al-Baqarah Terus Ketiga Misalnya Surat Surat Apa Wadduha Tidak Apa Karena Memang Tidak Harus Urut Cuman Enaknya Ya Urut Untuk Gampang Sampai Hatam Balik Lagi Hatam Balik Lagi Dimudahkan Kita Jadi Tidak Urut Tidak Apa Karena Disebutkan Di dalam Hadith Riwayat Imam Muslim Rahimah Allah Rasulullah Muhammad Pernah Salat Malam Baca Al-Baqarah Setelah Al-Baqarah Langsung An-Nisa Setelah An-Nisa Baru Ali Imran Berarti Memang Urut-urutan Itu adalah Ijtihad Para Sahabat Namun Demikian Ada Beberapa Surat Yang Memang Harus Urut Yaitu Surat Surat Yang Nabi Bacanya Selalu Urut Seperti Apa Al-A'la Dan Al-Hasiyah Jadi Orang Kalau Baca Di Solat Al-A'la Dan Al-Hasiyah Harus Urut Ruka Pertama Al-A'la Kedua Al-Hasiyah Tidak Boleh Al-Hasiyah Dulu Baru Al-A'la Seperti Itu Itu Sebenarnya Kemudian Juga Nama-Nama Surat Dari Siapa Nama-Nama Surat Itu Para Ulama Menjelaskan Nama-Nama Surat Itu Tidak Semuanya Dari Nabi Yang Ada Riwayat Bahwa Penamaan Itu Dari Nabi Ya Memang Itu Dari Nabi Yang Tidak Ada Riwayat Penamaan Itu Dari Nabi Berarti Adalah Ijtihad Para Sahabat Karena Tidak Semua Ada Riwayat Penamaan Dari Nisa Tadi Ada Ali Imran Tadi Ada Rahman Ada Dan Yang Lain Lain Tapi Tidak Semuanya Kalau Tidak Ada Riwayat Dari Nabi Berarti Adalah Ijtihad Para Sahabat Radiyallahu Anhum Ajma'in Bahkan Kadang Satu Surat Punya Beberapa Nama Dan Itu Tidak Ada Masalah Kemudian Juga Ada Lagi Pembahasan Al-Quran Dulu Zaman Nabi Polosan Tidak Ada Titiknya Tidak Fathak Sama Gitu Aja Jim H H Sama Gitu Aja Soda Tok Sama Itu Juga Ada Sejarahnya Nanti Aja InsyaAllah Pada Waktu Berikutnya Kita Bahas Semenjak Kapan Al-Quran Diberi Titik Semenjak Kapan Al-Quran Diberi Harakat Harakat Dan Seterusnya Bahkan Sekarang Lebih Lagi Ada Warna Warni Ini Warna Gini Itu Bid'ah Yang Wajib Oh iya Itu Bid'ah Yang Wajib Itu Bid'ah Wajib Nyambung Nggak Antum Makanya Yang Banyak Piknik Itu Kurang Piknik Itu Bukan Piknik Jalan-jalan Piknik Kekitab Para Ulama Bid'ah Itu Ada Yang Wajib Bid'ah Wajibah Ada Lagi Bid'ah Mandubah Bid'ah Yang Dianjurkan Ada Lagi Bid'ah Mubahah Yang Boleh-boleh Saja Ada Lagi Bid'ah Makruhah Bid'ah Yang Makruh Ada Lagi Bid'ah Muharramah Bid'ah Yang Aram Pernah Dengar Nggak Tum Kurang Piknik Kadang Kita Terlalu Pede Baca Di Google Langsung Pede Orang Semuanya Dibilang Ahlinar Iya Kulu Bid'atin Dolala Kulu Dolalatin Binar Wismas Bunro Kau Kau Buka Ngomong Ini Kenapa Bid'ah Dolala Semuanya Mari Kita Belajar Untuk Membuka Diri Supaya Kita Tidak Gampang Gampang Nyalahkan Yang Lainnya Bid'ah Ada lima Tadi Itu Yang Mengatakan Adalah Ulama Besar Yang Dikenal Dengan Nama Al-Iz Bin Abdissalam Rahimah Allah Ta'ala Yang Disebut Dengan Sultanul Ulama Rajanya Para Ulama Bahkan Al-Imam Mushafi'i Mengatakan Bid'ah Ada dua Ada Bid'ah Mahmudah Ada Bid'ah Madhmumah Bid'ah Terpuji Dan Bid'ah Tercelak Bid'ah Yang Sesuai Dengan Syariat Terpuji Yang Menyimpang Dari Syariat Adalah Tercelak Ini Penting Ya Ikhwan Karena Saya Dulu Pernah Melewati Masa-masa Semua Bid'ah Itu Dolalah Finar Melgun Rokok Kabe Saya Sudah Pernah Kayak Gitu Dan Kita Diajari Untuk Kurang Ajar Kepada Ulama Diajari Buantah Imam Syafi'i Diajari Buantah Ini Hasilnya Adalah Guru Ini Dibuantah Kemudian Itu Hasilnya Ini Salah Asuh Ada yang Perlu Diluruskan Hasilnya Kita Mendedek Anak Ngaji Untuk Kurang Ajar Karena Kita Dedek Anak Untuk Kurang Ajar Kepada Ulama Akhirnya Kurang Ajar Kepada Gurunya Sendiri Itu Senjata Makan Tuhan Saya Sudah Taubat Dari Ajaran Kayak Gitu Mudah Mudah Allah Menerima Taubat Mudah Istiqomah Tidak Ikut Ikutan Aliran Kayak Gitu Lagi Beta Ada Lima Saya Terangkan Nanti Dekati Sendiri Selanjutnya Kalau Antem Ingin Buka Wawasan Terutama Keras Kaku Kaku Untuk Buka Wawasan Saja Punya Prinsip Boleh Tapi Suka Nyalak Nyalak No Wong Punya Prinsip Boleh Dan Harus Punya Prinsip Itu Cuman Kita Harus Lapang Dada Ketika Ada Perbedaan Pendapat Jangan Gampang Menyalahkan Fitah Yang Wajib Contohnya Seperti Apa Ya Kayak Tadi Apa Namanya Membukukan Al-Quran Memberikan Titik-titik Di Al-Quran Memberikan Fathah Kasroh Di Al-Quran Wajib Termasuk Juga Membukukan Ilmu Nahuh Setelah Islam Menyebar Kesana Kemari Banyak Orang-orang Ajam Non-Arab Yang Kurang Faham Bahasa Arab Sehingga Banyak Kelirunya Maka Perlu Dibuat Ilmu Nahuh Perlu Dibukukan Ilmu Nahuh Itu Ilmu Bid'ah Tapi Bid'ah Yang Wajib Untuk Memudahkan Kita Faham Al-Quran Faham As-Sunnah Pembukuan Ilmu Fiqih Zaman Nabi Tidak ada Solat Itu Syaratnya Ini Rukun Ini Wajib Ini Gini Tidak ada Zaman Nabi Puasa Tidak ada Gitu-gitu Pokok Sembayang Sembayang Sifat Solat Nabi Lalu Dibukukan Ilmu Fiqih Untuk Memudahkan Orang Memahami Berarti Fiqih Buku Fiqih Itu Bid'ah Yang Wajib Kemudian Bid'ah Yang Haram Bid'ah Yang Haram Itu Kebanyakan Berkaitan Dengan Akidah Bid'ah Dalam Akidah Bid'ah 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 Dalam Akidah Akidah Harus Satu Ahlus Sunnah Wal Jamaah Gak Puli Ada Akidah Lain Selain Itu Kemudian Ada Bid'ah Bid'ah Yang Dianjurkan Ya Kayak Kita Ngaji Di Norbu Magrib Sampai Isya Ini Bid'ah Tapi Bid'ah Yang Dianjurkan Membangun Sekolahan Zaman Nabi Dulu Ada Nggak Sekolah SD SMP TK S1 S2 Ada Zaman Nabi Bid'ah Cuma Bid'ah Yang Dianjurkan Karena Apa Untuk Kebaikan Bid'ah Yang Namanya Istilahnya Itu Al Bid'ah Al Mandubah Kemudian Bid'ah Yang Makruha Bid'ah Yang Dibenci Dicontohkan Al-Ala'is Min Abdissalam Seperti Membangun Masjid Yang Mewah Masjid Dimewah Mewahkan Atau Mencetak Mushaf Yang Dimewah Mewahkan Mushaf Dimewahkan Mushaf Tujuan Musha Bukan Dimewah Mewahkan Tujuannya Dipelajari Dipahami Diamalkan Bid'ah Yang Makruha Ada lagi Bid'ah Yang Mubah Apa Itu Makan Yang Enak Zaman Nabi Dulu Makannya Kurma Gantum Sekarang Kita Apa Makannya Gule Pecel Itu Bid'ah Bid'ah Yang Mubah Boleh 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 Saja Pakai Pakaian Yang Bagus Kopluk Kayak Gini Zaman Nabi Enak Enak Ini Bid'ah Yang Mubah Boleh Boleh Saja Yang Tidak Ada Unsur Lebih Lebihan Tidak Ada Unsur Sombong Gengsi Gengsian Pembagian Pembagian Bid'ah Jadi Sebenarnya Kita Walaupun Mengatakan Kullu Bid'atin Dolala Kullu Semua Bid'ah Sesat Sesat Neraka Sebenarnya Kita Bid'ah Antum Tadi Kesini Naik Apa Naik Apa Naik Motor Naik Mobil Zaman Nabi Ada Motor Atau Mobil Bid'ah Pandai Itu Zaman Nabi Dulu Apa Naiknya Iya Antum Miara Ontah Kalau Kesini Naik Ontah Berarti Bid'ah Pandai Itu Bid'ah Pandai Terus Kita Belanya Apa Ini Bid'ah Dalam Dunia Yang Tidak Boleh Bid'ah Agama Bagi Bid'ah Tadi Bilangnya Kullu Semua Bid'ah Ada Bid'ah Dunia Ada Bid'ah Agama Mudah 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 Kajian Kita Ini Bermanfaat Mudah Mudah Tidak Ada Yang Salah Faham Apalagi Gagal Faham Semoga Allah Menjadikan Kita Ini Banyak Pertanyaan Ini Saya Lihat Dulu Sesuai Dengan Materi Dan Perlu Dijawab Saya Jawab Kalau Pertanyaannya Naja Membuat Makar Saya Enak Jawab Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya Mau Bertanya Saya Di rumah Ada Al-Quran Yang Apa Ini Lamanya Kurang lebih 20 tahun Lebih Sedang Lembaran Lembarannya Ada Yang Sobek Dan Ada Yang Hilang Pertanyaannya Bagaimana Sebaiknya Saya Memperlakukannya Karena Saya Sudah Beli Al-Quran Yang Baru Bagaimana Cara Merawat Al-Quran Setelah Dibaca Terima Kasih Jazakallah Khair Kalau Memang Sudah Nggak Dipakai Lagi Dan Kita Kuatir Nanti Al-Quran Itu Dibuang Atau Nggak Dihormati Lagi Kan Gitu Kan Kuatir Ditaruh Di Tempat Di Bawah Dihinakan Maka Solusinya Itu Dibakar Boleh Nggak Apa Dibakar Nah Kemudian Setelah Dibakar Abunya Dihancurkan Sudah Ilang Al-Qurannya Jadi Begitu Tapi Kalau Bisa Disimpan Selamanya Aman Nggak Apa Silahkan Kita Kuatirnya Nanti Apalagi Nanti Rumahnya Ada Pembangunan Rumah Renovasi Pindah Rumah Nanti Al-Quran Malah Dihinakan Jadi Dibakar Boleh Dibakar Setelah Dibakar Abunya Dihancurkan Jadi Nggak Ada Sisa Lagi Selesai Boleh Itu Tidak Apa Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Mohon Nasihat Apa Yang Harus Diperbuat Atau Amalan Apa Kondisi Umat Yang Tidak Menentu Ini Bagaikan Mau Perang Saudara Minimal Harus Berbuat Apa Ustaz Agar Kami Sekeluarga Dan Umat Islam Lainnya Masuk Surga Kelak Bila Kami Kurban Jazakallah Kalau Kita Sebagai Rakyat Yang Bisa Kita Lakukan Berdoa Yang Bisa Kita Lakukan Berdoa Dan Jangan Dianggap Doa Itu Tidak Punya Kekuatan Bahkan Takdir Allah Bisa Berubah Oleh Doa Itu Yang Bisa Kita Lakukan Kemudian Kalau Kita Bisa Menjelaskan Menjelaskan Bisa Nulis Nulis Tetap Fokus Di Al-Ma'idah 51 Jangan Sibuk Dengan Kasus Lain Fokus Di Al-Ma'idah 51 Kita Mau Dibuat Sibuk Ini Dengan Perkara Lain Fokus Al-Ma'idah 51 Tulis Tidak Kulih Memilih Pemimpin Yang Kafir Itu Yang Banyak Doa Yang Bisa Kita Lakukan Itu Dan Kita Berharap Petinggi Yang Bisa Menghentikan Makar Makar Ini Dihentikan Kita Berharap Nah Terus Kita Sebagai Ra'id Mau Berbuat Apa Selain Itu Enaknya Berbuat Apa Kita Hanya Itu Yang Kita Bisa Mau Apa Mau Perang Anda Punya Apa Mau Perang Itu Pisau Dapur Punya Panah Panah Bikinannya Bikinannya Abu Ibrahim Panah Paling Petong Meter Telulah Meter Semenggo Untuk itu Kita Tidak Mampu Dan Kita Berharap Tidak Ada Perang 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 Saudara Tidak Ada Kita Tidak Ingin Seperti Itu Kita Tidak Ingin Indonesia Seperti Itu Tidak Enak Perang Itu Hati Kalau Terluka Ngobati Itu Sulit Memaafkan Bisa Tapi Mengobati Hati Yang Luka Itu Sulit Sudah Kadung Luka Hatinya Sudah Yang Banyak Doa Lantung Percaya Dengan Doa Percaya Dengan Kekuatan Doa Di Antara Kita Yang Dikabulkan Doanya Oleh Allah Siapa Kita Tidak Tau Pas Kita Sujud Pas Kita Ikhlas Kepada Allah Nyambung Ke Aras Doa Kita Dikabulkan Oleh Allah Lagi Kita Doa Nggak Doa Aja Nggak Pernah Maunya Revolusinya Aja Oh Ini Rupanya Stres Ini Ini Pakai Masalah Tapi Ingin Mati Takut Hidup Berani Mati Jangan Nggak Enak Perang Itu Nggak Enak Sujud Doa Sebutkan Ya Allah Berilah Hidayah Kalau Sebut Namanya Ya Allah Berilah Hidayah Pak Jokowi Ya Allah Mudah Mudah Pak Jokowi Hidayah Ya Allah Hatinya Dibuka Ya Allah Dia Mau Mikir Rakyat Ya Allah Doakan Sebut Namanya Mudah Mudah Ya Allah Panglima TNI Pak Gatot Oleh Allah Diberi Kekuatan Beri Hidayah Untuk Bila Rakyat Ya Allah Ya Pak Kapolri Pak Tito Mudah Mudah Diberi Hidayah Ya Allah Mikir Negara Ya Allah Mikir Rakyat Sejahtera Rakyat Rakyat Pertegak Keadilan Di negeri Ini Doakan Mudah Mudah Ya Allah Mbak Mega Kembali Ke jalan Yang Lurus Doakan Bagus Apa Anda Doa Bagus Kita Doakan Mudah Mudah Dia Kembali Ke jalan Yang Lurus Ya Allah Doakan Juga Doakan Habib Rezik Doakan Ya Allah Diberi Kekuatan Kau Beri Kekuatan Ya Allah Kau Beri Keteguhan Kau Beri Keistikamahan Doakan Ustaz Bakhtiar Nasir Doakan Ustaz Zahitun Nasmin Doakan Semuanya Mereka Orang-orang Yang cinta Indonesia Cinta NKRI Mereka Orang Yang telah Memakafkan Dirinya Dan Siap Dengan Semua Resiko Dengan Memakafkan Dirinya Itu Doa Kita Doa Aja Tidak Mau Doa Bangun Jam Tiga Malam Bangun Jam Dua Malam Sujud Doa InsyaAllah Banyak Rahmat Yang turun Di negeri Kita InsyaAllah Mudah Mudah Bagaimana Hukumnya Membaca Al-Quran Tanpa Mengeluarkan Suara Atau Di Dalam Hati Memang Kalau Para Ulama Mengatakan Yang Namanya Tilawah Itu Ada Suaranya Jadi Mulutnya Komat Kamit Ada Suara Yang Keluar Walaupun Suaranya Pelan Itu Namanya Adalah Tilawah Innaladena Yatluna Kitab Allah Jadi Yang namanya Baca Itu Ada Suaranya Nah Kalau Kita Tidak Ada Suara Cuman Apa Namanya Dengan Hati Ya Boleh Boleh Saja Cuman Kalau Masalah Pahala Saya Tidak Berani Bicara Pahala Memang Kalau Ulama Mengatakan Beda Pahalanya Antara Baca Dengan Melisan Dengan Baca Di Hati Beda Pahala Kalau Saya Bicara Pahala Tidak Berani Pahala Itu Urusannya Allah Ganjaran Gitu Aja Wallahu Alam Itu Dulu Aja Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Allah Menjadikan Kita Istiqamah Dan Allah Tutup Umur Kita Dengan Khusnul Khatimah Allah Amin Subhanak Allah Bi Hamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh